Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Arsika Design Channel yang akan melupas tuntas dunia arsitektur, interior, dan furniture Kali ini bertemu lagi dengan saya Rizka Di video kali ini kita akan membahas requestan dari klien kami yang bernama Bapak Angga Yang berlokasi di Semarang Dengan luas ukuran tanah 20x20 meter Dengan kebutuhan ruangnya antara lain 4 ruang tidur, 4 toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang kerja, ruang makan, gudang, dapur, area cuci jamur, taman, teras, karton, dan kolam renang Dengan perkiraan biaya bangunan tersebut Dengan perkiraan biaya bangunan tersebut kami gunakan harga satuan wilayah Jabodetabek Eits, tentunya masih di harga luar biaya furniture ya guys Thank you Baiklah selanjutnya kita memasuki tahap skematik dena Kita bagi menjadi dua bagian Pada lantai dasar terdapat Taman, teras, carport, dua ruang tidur, tiga toilet, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan kolam renang Kita lanjut ke lantai satu Yang terdapat dua ruang tidur, satu toilet, ruang kerja, ruang duduk, gudang, dan area cuci jamur Selamat menyaksikan Halo guys Sebelum kita masuk ke 3D animasi Buat kalian yang baru nonton youtube channel kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Dan jangan lupa follow semua akun sosial media kami juga Selamat menyaksikan Desain rumah kali ini kita mengambil konsep hunian minimalis modern Diaplikasikan warna monokrom pada area fasad Yang menghadirkan suasana terlihat lebih elegan Model atap jurai juga sering diaplikasikan pada banyak hunian di Indonesia Dibandingkan atap lana, model atap desain ini lebih modern dan banyak digunakan pada desain rumah minimalis Keunggulan atap jurai yaitu lebih stabil dibandingkan atap lana Mudah menumpahkan air hujan, menyediakan banyak ruang padat loteng, dan memungkinkan lebih banyak ventilasi Mudah menumpahkan air hujan, memungkinkan nyap Mudah menumpahkan air hujan, menyediakan bahasa air hujan dan nawet 11 bulan Mudah menumpahkan air hujan dan kami mengambil makelum Mudah menumpahkan air hujan, tatok, dan sampai jika memukkinkan dari kaki-kaki Untuk pagar digunakan perbaduan besi hollow dan besi plat yang simpel. Sebelum memasuki dunian ini, kita akan melewati kapot dan taman yang menyejukkan, sekaligus untuk area resapan. Pada jendela dan pintu digunakan kayu ya guys. Selanjutnya, memasuki ruang tamu. Pada beberapa air ding-ding digunakan kisi dan diterapkan skema warna krem pada interior, lengkap dengan hiasan dekoratifnya. Kita lanjut pada area tengah, yang terdapat ruang keluarga. Yang memang dibuat luas tanpa skat dengan ruang makan dan dapur. Adanya sofa yang cukup membuat dunian ini menjadi sangat nyaman. Next, kita akan masuki area ruang tidur utama yang berukuran 4x4 meter. Digunakan finishing HPL motif kayu dan Oscar Leader pada area backdrop headbed. Dan pada area backdrop TV, terdapat pintu kamuflase untuk mengakses ke area walk-in closet yang berukuran 2x3 meter. Dan dilengkapi juga dengan adanya fasilitas toilet yang berukuran 2x2 meter. Yang digunakan keramik skema berwarna putih yang menghadirkan tampilan ruangan terlihat lebih bersih. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, terdapat ruang makan dan meja dan kursi yang cukup untuk anggota keluarga dan dilengkapi juga dengan adanya sliding door untuk mengakses ke area kolam renang yang berukuran 4x6,5 meter. Kita lanjut ke lantai 1. Pada anak tangga digunakan keramik motif marmer dan dilengkapi juga dengan besi hollow dan tempered blaze pada area reeling tangga. Selanjutnya, kita memasuki area ruang cuci jemur yang berukuran 2x3 meter. Selanjutnya, kita memasuki area ruang tidur anak 2. Yang berukuran 3x4 meter. Digunakan munisi HPL kayu, kisi, dan Oscar Lider pada railback truck red bed. Dan dilengkapi juga dengan jendala bukaan lebar untuk memperlancar sikulasi udara. Kita lanjut ke ruang tidur anak 1, yang berukuran 3x4 meter. Digunakan wallpaper lengkap dengan backlight yang mampu membuat kesan hangat pada area back truck red bed. Next, kita memasuki area ruang kerja yang berukuran 2x4 meter. Terdapat ambalan dan penggunaan jendela bukaan lebar mampu mendatangkan pencahayaan yang berlimpah pada seluruh sudut ruangan. Pada hunian ini, terdapat ruang duduk yang berhadapan langsung dengan sliding door untuk mengakses ke area balkon. Oke, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you the next video. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!